Bapak-Ibu yang saya hormati ini sebagai pemantik diskusi kali ini saya ingin menampukan sedikit saja Ada empat slide yang intinya fakta-fakta yang ada di lapangan tentang adanya oversupply, tentang unggas yang kami dapatkan data itu dari GBPU maupun dari pemerintah Dan kemudian yang kedua saya ingin menyampaikan penerapan seperti disinggung oleh Pak Kepala LBPM tadi Memang betul Pak Kepala LBPM bahwa kami sedang menerapkan konsep SPR ini di industri perunggasan ayam pedaging ini Nah, lanjut Nah, kondisi saat ini seperti kita tak bersama Bahwa penurunan harga ayam hidup dengan adanya COVID-19 Ya, ini tadi sudah jingung 2013 pun juga sebenarnya sudah mulai penjangkan jengi Artinya hampir tujuh tahun Itu kondisi ini masih belum tuntas ditangani Dan ini tentu saja bukan salahnya pemerintah, salahnya pengusaha, salahnya penuh Nah, ini menurut saya semua bersalah bagi saya ini Karena tidak banyak semangat gotong royok Namun demikian yang menyedihkan harga daging ayam juga tetap tinggi Artinya ada sesuatu yang kurang tepat atau kurang pas Kenapa peternak selalu pada posisi yang dirugikan Nasibnya paling sial terus disitu Nah, penampungan live bird yang terlalu banyak itu pun juga belum siap Belum siap dalam menyimpan dalam bentuk hidup Belum siap menampung dalam keadaan daging pegu Sebenarnya kalau itu ada mestinya bisa mengurangi atau menurunkan harga dagingnya Tapi faktanya sampai hari ini belum ada kesiapan yang bisa mengatasi itu semua Sehingga diperlukan kebijakan pemerintah Yang saya tadi katakan Kebijakan pemerintah tetapi tidak harus tergantung 100% pada pemerintah Tetapi memang harus bersama-sama dipimpin oleh pemerintah Kebijakan yang komprehensif Yang tentu saja bias ke peternak rakyat Bias ke peternak rakyat ini untuk tegaknya keadilan dalam kegiatan ekonomi Jadi yang kalau sudah bias itu namanya adil Tapi kalau diperlakukan sama saja itu justru tidak adil Jadi harus ada keberpihakan kepada rakyat dalam ini Next Nah ini sekedar menyampaikan kepada Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung dengan komunitas perunggasan Ini tapi teman-teman yang sudah berjimpung disini rasanya data ini sudah mungkin membosankan juga Tapi ini fakta data terbaru dari GBPU sama data per 1 Maret 2021 Ini realisasi produksi dan kebutuhan data mulai Desember 2019 sampai 2020 Suplainya 2,9 miliar Permintanya 2,4 miliar Jadi kelebihannya hampir setengah miliar ekor Itu sudah realisasi berarti perhitungannya sudah betul-betul yang terjadi Sedangkan potensinya untuk tahun ini Potensi tahun ini berarti dihitung sama juga di awal Januari 2021 sampai nanti akhir 2021 Itu suplainya 3,4 miliar Memang ada peningkatan konsumsi juga Walaupun di pandemi namanya pangan dia tetap butuhkan Nah suplainya 2,9 ternyata Jadi masih kebanyakan Kebanyakan ketersediaan sehingga kelebihannya tambah lagi Setengah miliar lebih Nah pemerintah juga telah berbuat banyak Pada sampai dengan akhir tahun ini Dari catatan yang saya peroleh dari Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Itu sekitar 130 juta Itu telah dikurangkan dari populasi yang ada Melalui setting hedging aid Melalui Afkir Dini Itu kira-kira sudah 130 juta Berarti itu masih oversupply Karena tadi setengah miliar yang terhilangkan 130 juta Belum nanti pengawasan yang mungkin kurang di lapangan Jangan-jangan 130 juta itu masih over angka Tapi saya lagi sekali lagi saya juga tidak tahu ini ya Tapi faktanya dari angka yang saya dapatkan ini Kelebihannya masih 449 Tetapi yang dikurangi masih 130 Jadi masih ada kelebihan juga sebenarnya pada tahun 2020 itu Lanjut Nah itu sekedar gambaran Bahwa oversupply sampai hari ini telah terjadi Nah saya ingin menyampaikan dua slide terakhir saya Ini berdasarkan dari sejarah-sejarah yang saya punyai Dan saya mengambil angle Tentang bagaimana Keterpurukan Terkena rakyat Dengan adanya Kejadian tahun 1970 Itu kita bisa menyebutkan sebagai awal pengenalan ayam broiler Ya waktu ayam negeri Tidak dikatakan memang Nah pelaku utamanya Ya perusahaan dan petenak mandiri Perusahaan mungkin juga belum begitu besar Karena saya ingat ini para tokoh-tokoh di Carun Pukpan atau di Java Atau di perusahaan-perusahaan yang mapan sekarang Itu para pendirinya Saya pernah dapat cerita itu para pendirinya Ya nawarin DOC dari pintu ke pintu Itu neng-neng sepeda motor Nah sekarang sudah jadi bos-bos semua Beli oblo itu Artinya itulah awal Daripada bagaimana Memperkenalkan ayaman broiler Nah seiring dengan perjalanan waktu Peternak pun juga mulai ikut Mengembangkan Dan poltreshop mulai tumbuh Nah poltreshop ini Perannya adalah Memberikan sarana produksi Kepada para peternak Di segala sudut area Jadi Peternak-peternak kecil Tumbuh dengan baik Poltreshop yang tumbuh dengan baik Sehingga Adalah pembagian rejeki Itu diantara Para distributor Dengan para peternak Kemudian kekonsumsi Nyaman itu Suasana seperti itu Nah Terus berlanjut Apalagi konsumsi daging juga Meningkat Berlanjut kemudian Ada kemitraan anti-plasma Yang saya dengar itu Yang saya pelajari juga Itu memang Atas saran pemerintah Pemerintah punya niat baik Adanya anti-plasma Membantu peternak-peternak kecil itu Dibantu oleh perusahaan-perusahaan besar Nah dari situ Industri fitmel Industri DOC Berkembang Dan Peternak pun juga Menikmati hasil kemitraan itu Namun demikian Di sisi lain Dengan bertumbuhnya Kemitraan anti-plasma Poltry shop mereduh Karena Para peternak Tidak lagi Membeli sarana produksi Di Poltry shop Mereka langsung Mendapatkan sarana produksi Di intinya Di perusahaan-perusahaan besar itu Ya Dan ini Satu sisi juga Membuat Mungkin membuat Itu efisien Tapi di sisi lain Poltry shop Mati pelan-pelan Dan sekarang Mungkin ya sudah Mati beneran Habislah Kalaupun ada Ya satu dua Tapi Tapi mereka Mereka sebenarnya Berubah 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 Peran Berubah peran Menjadi Pemodal Mandiri Mereka Berubah Menjadi inti 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 Yang merupakan Perorangan Kalau yang tadi Yang saya sebutkan Inti itu Inti dari perusahaan Nah Berikutnya Integrasi vertikal Dilegitimasi Oleh undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Dengan Pilegitimasi Itu Perusahaan-perusahaan Besar yang memiliki Feedmill Memiliki DOC Itu Akhirnya juga Membuat Farm-farm Untuk Ayam Final Store Jadi selain Mempunyai Mitra Plasma Dia juga Mempunyai Perusahaan Internal Sendiri Karena itu Konsekuensi Dari Adanya Integrasi Dan itu Memang efisien Dari Banyak hal Tentu Dari sisi Bisnis Itu jelas Menguntungkan Dan itu Memang Dilindungi Oleh undang-undang Semangatnya Adalah Peningkatan Efisiensi Tidak ada Yang salah Disitu Sebenarnya Saya pun Sebenarnya Juga Mendukung Karena Semangat Itu tadi Nah Integrasi Vertikal Makin Berkembang Perusahaan Besar Integrator Juga Makin Berkembang Banyak Petenak-petenak Baru Yang Berkembang Bergabung Ke Integrator Orang-orang Yang Pensiunan Pensiunan Pejabat Itu Berkabung Ke sana Untuk Lagi-lagi Untuk Mendapatkan Keuntungan Yang Cukup Bagus Jadi Para Pemilik Uang Ini Akhirnya Bergabung Ke sana Karena Ya memang Iming-imingnya Bagus Harga Mau turun Harga Mau naik Dia telah Mendapatkan Keuntungan Yang Stabil Yang Tetap Nah Itu semua Juga Haknya Pemilik Muda Pemilik Uang Tadi Itu Nah Sekarang Yang ketujuh Ini Mari Integrasi Horizontal Ini Perlu Segera Diterapkan Yang Apa Ini Siapa Pelaku Utamanya Kooperasi Perguruan Tinggi Pemerintah Perusahaan Mandiri Yang keempat-empatnya Terkonsolidasi Melalui Pendekatan SPR SPR Yang telah Bangun Bersama Tim IPB Itu Terbukti Telah Berjalan Dan Memberikan Kekuatan Kepada Peternak Rakyat Karena Semangatnya Adalah Komunitas Peternak Rakyat Itu Di Backup Di Backup Oleh Instansi Perguruan Tinggi Dan Instansi Pemerintah Kabupaten Dalam hal ini Bupati Dan Rektor Itu Sama-sama Membackup Komunitas Rakyat Itu Sepanjang Mereka Itu Berkonsolidasi Berkolektif Berbisnis Secara Berjamaat Totalitas Salah satunya Adalah Kooperasi Nah Dengan Adanya Kooperasi Yang didampingi Dua instansi Kuat Ini Mereka Menjadi Diperhitungkan Oleh Para mitra Bisnisnya Nah Demikian Dua perusahaan Pusahaan Mandiri Nanti Bergabung Di situ Nah Nah Ini Contoh Rintisan Membangun Sinergi Kolaborasi Antara Pemerintah Kooperasi IPB Dan Mitra Bisnis Untuk Kesejahteraan Pertanian Hari ini In progress Ini Diawali Di Bogor Nah Jadi Untuk Sementara Ini Instansi Instansi Yang Kami Sebutkan Di situ Sifatnya Masih Belum Resmi Saya Karena Saya Terlibat Langsung Tentu Saja Saya Menggunakan Jaket IPB Karena Saya Di situ Berkiri Sebagai Akademisi Kemudian Pemerintah Ini Juga Pemerintah Kabupaten Pemerintah Pusat Juga Kementerian Ini Semua Masih Dalam Konteks Bentuk Daripada Sinergi Kolaborasinya Itu Seperti Apa Tetapi Dalam Waktu Dekat Tentu Kita Akan Mengadakan MOU Kesepakatan Bagaimana Mengimplementasikan Semua Tapi Intinya Ingin Saya Sampaikan Ini Yang Gambar Kuning Ini Kooperasi Produsen Wira Sakti Utama Ini Kita Sudah Bincang Beberapa Kali Saya Datang Ke Kooperasinya Ketua Kooperasi Datang Ke Kantor Saya Dan Kami Pun Telah Mulai Bekerja Kooperasi Telah Memperkerja Untuk Bagaimana Supaya Bapak Rektor IPB Dan Ibu Bupati Bogor Ini Sama-sama Untuk Sepakat Membuat Sinergi Ini Itu Memang Filosofi SPR Di Situ Jadi Semua Harus Berikat Dan Semua Harus Komitmen Bahwa Perguruan Tinggi Menjadi Penyedia Ilmu Teknologi Ilmu Pengetahuan Teknologi Serta Menjaga Independensi Dan Kredibilitas Sedangkan Pemkap Itu Menjamin Regulasi Yang Kondusif Pemerintah Pusat Tentu Saja Akan Men-support Apa Apa Yang Dibutuhkan Kooperasi Sepanjang Kooperasi Tadi Itu Betul-betul Menunjukkan Komitmen Untuk Tetap Bersatu Berjamaah Dengan Para Mitra-mitranya Ya Maaf Terganggu Nah Nanti Kalau Kooperasi Ini Kooperasi Ini Tentu Ini Kira-kira Awal-awal Tahun Ini Kita Akan Segera Mengadakan Pembicaraan Lebih serius Lagi Dan Kooperasi Nanti Ini Bekerjasama Dengan Vendor Supplier Dan Joint Center Untuk Kegiatan Bisnisnya Kerjasama Dengan DPS PS Breeding Farm Komersial Dan Mereka Melakukan Si Kooperasi Ini Melaksanakan Budidaya Dan Juga Membuat Farm Estate Untuk Mengembangkan Ekonomi Edukasi Juga Ada Rekreasi Juga Itu Di Tempat-tempat Di Farm Estate Yang Kedang Kita Resanakan Ini Semua Dikawal Dengan Empat Instansi Tadi Harus Berjamaah Yang penting Nah Produknya Itu Bisa Dalam Bentuk Trading Bisa Dalam Bentuk Langsung Jual Ke Pasar Tradisional Atau Di Apa Dijual Di RPHU Kemudian Dijual Dalam Bentuk Chill Atau Dalam Frozen Meat Ini Kira-kira Semangat Sinergi Dan Kolaborasinya Dan Untuk Ayam Ini Baru Yang Pertama Kali Yang Menggunakan Sontek SPR Ini Kami Sudah Sepakat Kami Sudah Gentleman Agreement Untuk Membangun Ini Kami Mohon Bantuan Khusususnya Pada Pak Subyono Memagi Pemerintah Pusat Ada Dinas Bupati Kabupaten Bogor Tentu Saja Pak Rektor Melalui Pak Hernan Tadi Sudah Dengan Jelas Mengatakan Komitmen Untuk Selalu Membantu Komunitas Kaya Untuk Mengembangkan Bisnisnya Bersama Sama Dengan Para Pelaku Bisnis Demikian Bapak Bapak Ibu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Berhatiannya Mohon Maaf Bila Kurang Yang Berkenan Terhadap Apa Yang Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima